Presiden Joko Widodo mengunjungi stasiun Bandung dengan menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung dari stasiun Halim. Dan transit di stasiun pada larang untuk menggunakan kereta feeder, Presiden datang bersama beberapa artis dan influencer. Perjalanan tersebut ditempus tidaknya selama 48 menit. Presiden Joko Widodo tiba di stasiun Bandung setelah 30 menit naik kereta cepat Jakarta-Bandung dan 18 menit naik kereta feeder, Rabu pagi 13 September 2023. Presiden datang bersama beberapa artis dan influencer. Menurut Humas KAI Daub 2 Bandung Mahendro, kereta feeder untuk masa percobaan diproyeksikan ada 8 perjalanan pulang pergi yaitu 4 dari Bandung dan 4 dari pada larang. Tapi kelak akan ada 72 perjalanan kereta feeder dari Bandung dan pada larang. Jumlah kursi penumpang mencapai 200 untuk satu rangkaian kereta. Jadi untuk kereta feeder ini satu rangkaian terdiri dari 4 kereta, di mana untuk satu rangkaian sendiri bisa menampung tempat duduknya ada 200. 200 tempat duduk, nanti proyeksinya adalah perjalanan itu ada 2 multiple unit dan 1 single unit. Jadi kalau kita bicara 2 multiple unit itu berarti 1 multiple unitnya bisa sampai 400 penumpang. Kalau cara pemasanan tiket kereta feeder ini gimana? Jadi kalau bicara berapa harga tiket lalu pemasanannya seperti apa itu masih belum fix ya. Namun masih menunggu keputusan dari pemerintah dan dari pusat. Nanti mau seperti apa-apa kasus terakhir akan tahu berapa harga yang akan datang. Karena itu kami masih menunggu nanti akan kami akinkan apabila sudah ada hasilnya pasti. Sementara itu menurut sekber KCJB Eva Hairunisa, pembangunan konstruksi sarana-prasarana KCJB dari stasiun Halim hingga Tegaluar sudah mencapai 98%. Pihaknya pun tengah mempersiapkan KCJB untuk penumpang tak berbayar yaitu masyarakat di sekitar jalur KCJB dan yang mendaftar secara mandiri bulan ini. Sebenarnya totalnya itu sangat kompetitif ya kalau dari sisi wangku ya. Kami tadi dari Jakarta itu sampai dengan stasiun pada larang itu hanya sekitar 10 menit. Kemudian melanjutkan dengan KA FIDER dari pada larang ke stasiun Gandung itu hanya sekitar 18 menit. Jadi totalnya tidak sama satu jam ya. Terus itu berapa penumpang yang ada di ujian aku itu kayaknya uji coba panggil apa sih kita panggil dulu ya. Jadi kalau untuk nantinya pada saat sudah komersil total yang bisa diangkut dalam satu rangkaian itu ada sekitar 600 menit pangg dalam satu rangkaian. Nah kemudian kalau dalam masa uji coba ini tentunya akan membataskan dari kuotanya tapi tidak terlalu besar ya. Artinya tetap kita akan mengangkutnya hampir serupa dengan jumlah kuota yang formalnya seperti ini. Nah untuk uji coba sendiri kita akan mengutamakan untuk masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar janggorel ataupun yang terdampak. Kemudian setelah itu kita akan alokasikan juga untuk masyarakat yang memang ingin melakukan pendaftaran atau registrasi sekarang. Pihak KCJB pun memastikan dalam waktu dekat akan mengumumkan cara masyarakat mendapatkan tiket kereta uji coba mandiri di website dan media sosial KCJB.